Hengkangnya West Borland dari Limbiscuit pada 2001 mengakibatkan grup beraliran new metal itu harus mencari gitaris baru dengan melakukan audisi ketat yang diikuti oleh ribuan peserta hingga tahun 2002. Bermodalkan bekal yang dimiliki, Ricky Dayan Dhani, mantan gitaris netral yang saat itu tengah menyelesaikan pendidikannya di Amerika, turut mendaftarkan namanya dan dinyatakan lolos tampil dalam audisi di depan personil Limbiscuit. Hasilnya, walau kemasan teknik Miten mendapat rekomendasi baik dari Limbiscuit, namun performa gitaris berkebangsaan Indonesia itu harus tereliminasi oleh gitaris asal Amerika bernama Mike Smith. Kesempatan itu diberikan kepada Mike karena sebelumnya mereka memang sudah saling mengenal sejak Smith tergabung sebagai gitaris sebuah band bernama Snod yang merupakan band sahabat Limbiscuit. Pengalaman ini yang kemudian menjadi salah satu kenangan sejarah karir bermusik Miten setelah kepergiannya. Oleh beberapa musisi cadas tanah air, musisi kelahiran 27 September 1971 ini memang dikenal unggul dalam meramu teknik speed yang liar di atas frit. Hal itu dipertegas oleh Jimmy Multasam, vokalis Morphine melalui tulisannya berjudul Miten dalam kenangan pada pop hari ini tertanggal 22 Juli 2020. Menelusuri perjalanan karirnya di tengah rock alternatif yang mewabari langit tanah air, Miten turut membawa nama netral ke permukaan kanca musik Indonesia dengan mengusung punk alternatif sebagai genre pilihan dimulai dari album berjudul Wallah yang rilis pada 1995. Sebuah terobosan yang terbilang nekat tapi juga aman. Dianggap nekat karena bertemakan yang penting corak dan pesannya sampai ke telinga pendengar, proses rekaman album ini dimainkan secara live, kemudian dilepas dengan kejujuran minim bermusik dari Bimo dan Bagus yang terdengar seadanya. Terbilang aman karena selera dengar warga pecinta musik cadas saat itu. Memang tengah dicokoki oleh nomor-nomor milik Foo Fighters, Sex Pistols, Sonic Youth, terlebih Nirvana. Bimo mengakui jika proses rekaman tiga album netral saat itu memang dimainkan secara live, bahkan mengandung unsur eksperimen termasuk bagian sound. Secara garis besar dapat dipastikan ini adalah cara netral menjelaskan bahwa dibalik minimnya skill bermusik yang ada pada mereka, setidaknya terkandung sebuah nilai originalitas yang besar. Prinsip bermusik yang berseberangan dengan tema tatanan rock progresif tentunya. Dengan mengikuti chord-chord simple ala netral, Miten mengisi isian gitarnya pada empat album dalam band yang awal dibentuk bernama Spektakuler ini. Dalam tribute to Miten yang digelar oleh radio show TV One pada Agustus 2012 silam, Bimo juga mengatakan bahwa isian-isian gitar Miten saat itu menjadi chemistry dan penyelamat untuk menutupi minimnya skill Bimo dan Bagus di netral dalam mengawali perjalanan band tersebut. Miten banyak memasukkan unsur punk dan speed metal melalui setiap melodi yang dikeluarkannya. Dengan rampungnya album keempat berjudul Paten yang rilis pada 1999, Miten pamit dari netral dan melanjutkan studi di USA. Kebiasaan Miten dalam mengaduk-ngaduk heavy metal ke dalam punk alternatif akhirnya menjadi tema dasar yang mengakar dalam tubuh netral sendiri. Karena nasib harmonisasi netral, memang sepenuhnya berada pada tangan Miten. Butuh waktu sekitar 4 tahun bagi Bagus untuk menemukan pengganti posisi Miten dalam netral. Tergabungnya Bollmayr sebagai personil resmi pada 2003, tentu memberi energi berbeda bagi Bagus dalam melanjutkan band itu. Dimana warna yang diberikan oleh Coki sebagai eksekutor semua lain gitar dalam proyek-proyek lanjutan netral, akhirnya memang tidak lagi senyawa dengan suguhan yang pernah diberikan oleh Miten pada netral karena keunggulan masing-masing. Dengan begitu, tanpa mengusik pangsa pasar yang sudah dimiliki netral, Bagus bergerilya mengumpulkan kembali sisa warna yang mulai memudar. Bertimakan musik semau kami aja yang penting pesan melekap di kuping penggemar. Pada 2012 Bagus dan Bimo seperti berupaya menggali energi masa lalu dengan membentuk band bernama Brutal dan mencolek Miten yang sudah kembali ke tanah air sebagai additional player untuk mengisi part gitar di beberapa lagu yang termuat di album debat semau gue. Senggolan-senggolan gitar Miten pada beberapa nomor dalam album ini justru mewakili keseluruhan tema dari band bernama Brutal itu sendiri. Dan benar saja, muatan proyek itu kemudian menyemburkan jenis musik netral era awal. Maka semakin jelaslah bahwa terbentuknya band ini sendiri tak lain ialah mengembalikan originalitas netral dengan memasukkan pelor, mampet, dan ruwet berdampingan dengan single jagoan semau gue sebagai pelengkap reuni kolaborasi audio mereka. Dengan memilih jalur gitar direct recording di sini Miten menggunakan gitar Music Man XC Series kemudian ampli Marshall GCM 2000 dan efek Podline 6 sebagai senjata tempur dalam proyek bertajuk reunit itu. Di salah proyek reunian tersebut Miten juga sebenarnya tengah merampungkan tag gitar sebanyak 5 lagu pada proyek solonya yang meluncur di jalur heavy metal. Demo lagu yang telah disalin ke dalam format MP3 player tersebut sempat diperdengarkan oleh Miten kepada Jimmy Multasim saat mengisi gelaran di acara Off Air Radio 99ers di planet Hollywood bersama Brutal yang turut memboyong Miten sebagai bintang tamu dan membawakan dua lagu lawas milik netral. Musik yang dimainkan Miten dalam MP3 player itu menurut Jimmy memang terdengar rapi dan kental dengan muatan speed metal sebagaimana aslinya Miten. Dalam proyek solo ini, nama Andi Babas merupakan pilihan yang menempati posisi teratas untuk didapuk sebagai pengisi vokal dalam proyek itu. Musik Namun belum lagi sepenuhnya rampung, Miten harus meletakkan gitarnya demi menjalani perawatan yang mengharuskannya beristirahat total. Selang tiga bulan setelah gelaran di acara Off Air 99ers itu, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2012, Miten dinyatakan wafat dengan diagnosa kanker dan penyakit paru-paru akut di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelum wafat, Miten menyampaikan tiga pesan kepada Ica yang mendampinginya hingga ajal. Pesan itu berisi jangan tinggalkan aku, kenang aku, dan teruskan karya-karyaku. Untuk merealisasikan permintaan itu, pada 2 Agustus 2012, atas prakarsa dari pihak manajemen awal netral bersama Bagus dan Bimo, diadakanlah sebuah gelaran Tribute to Miten yang digelar melalui radio show TV One yang diisi oleh beberapa musisi, diantaranya Sandi Pasben, Ovi Riff, Andi Babas, Bimo, Apoi, dan musisi lainnya. Meski Bagus, tidak hadir dalam acara itu. Permasalahan lain yang harus dihadapi dengan kesiapan gelaran tersebut ialah pihak manajemen netral. Mewajibkan pihak penyelenggara yang didominasi oleh manajemen awal netral harus membuat izin atas lagu-lagu formasi awal yang bakal dibawakan dalam gelaran tersebut yang secara notaben merupakan karya-karya Miten sendiri. Keputusan itu menjadi salah satu pemicu pencabutan nama netral oleh Bimo ditambah ketidakhadiran Bagus dalam gelaran tersebut. Di bulan September 2012, dalam memperingati bulan kelahiran Miten, rekan, sahabat, dan keluarga mengadakan acara santap bersama yang dirangkai dengan syukuran dimulainya kelanjutan produksi album solo Miten. Dalam proyek lanjutan ini, Ica yang merupakan saudara Miten bertindak sebagai produser dengan melibatkan Krishna Jotam Sadrak sebagai pimpinan produksi, Ucok Naenggolan untuk edisional gitar, Andi Babas sebagai vokalis, dan Iwan Safirius sebagai basis dengan konsep modifikasi sepenuhnya ditangani oleh Krishna tanpa membuang lead gitar yang sudah diisi oleh Miten dalam proyek itu. Mereka menyebut proyek tersebut sebagai Miten and the Angel and the Cover. Sangat disayangkan, proyek solo album itu harus mandek di tengah penggarapan karena beberapa kendala di antaranya kondisi kesehatan Ucok Naenggolan yang semakin menurun saat itu. Dan seperti yang kita ketahui, Ucok akhirnya wafat pada 7 Agustus 2015 disusul Krishna Jotam Sadrak pada 2 Agustus 2016. Walau karirnya tidaklah panjang, namun nama Miten bertengger di jajaran gitaris terbaik tanah air. Miten sukses meninggalkan isian gitarnya sebagai penyeimbang dalam tubuh netral yang membuat karya-karya mereka terdengar kering-kering gurih di telinga pendengar. Thank you udah klik video ini dan salam rock and roll! Terima kasih telah menonton!